Intro Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon memastikan lalu lintas menjelang pergantian tahun baru lancar dan tidak terjadi kepadatan. Dari pantauan 13 titik pos PAM Dinas Perhubungan yang diantaranya 3 pos Induk dan 10 pos Gatur yang bersinergi dengan kepolisian kondisi lalu lintas terpantau lancar. Dari pantauan di beberapa titik untuk lalu lintas di jalan tol terpantau lancar dan tidak terjadi kepadatan. Namun dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, ruas jalan arteri mengalami peningkatan lalu lintas hingga 40 persen. Yang diperkirakan para pengendara atau pemudik mengira diberlakukannya kontraflow di jalan tol sehingga memilih jalur arteri sebagai akses utama. Dari klasifikasi kepadatan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon terjadi di wilayah atau akses wisata yakni arah Kabupaten Kuningan, beber yang terpantau padat. Dinas Perhubungan dan kepolisian juga akan melakukan pemantauan berwaktu yakni pembatasan akses lalu lintas mulai pukul 8 malam. Sementara untuk mengantisipasi masifnya pengendara menggunakan jalur alternatif, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sudah memasang lampu penerangan jalan umum guna meningkatkan kenyamanan dan antisipasi tindak kejahatan. Pemasangan PJU yang sudah dilaksanakan diantaranya di ruas jalan Pelangon, Fatahilah, dan Cakrabuana. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon juga menghimbau kepada semua pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara. Para remaja dan klub motor juga diminta untuk tidak melakukan konvoy yang menimbulkan keresahan masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman.